Intro Capibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia yang termasuk dalam keluarga Cavide dan Ordo Rodentia Ada pun nama ilmiahnya Heiducerus, Heiducerus Capibara hidup di Amerika Selatan terutama di daerah tropis dan subtropis dan sering ditemukan di dekat sumber air seperti sungai, rawa, atau danau karena mereka merupakan hewan semi-akwatik Capibara memiliki tubuh yang besar dan berat dengan panjang sekitar 1,2 meter dan berat antara 35 hingga 66 kilogram Capibara memiliki bulu pendek berwarna coklat keabu-abuan atau kemerahan serta kaki yang pendek dengan jari berselaput yang memudahkan mereka berenang Hewan ini dikenal sangat sosial dan sering hidup dalam kelompok besar Meskipun ukurannya besar Capibara adalah hewan yang lembut, rebivora, dan ramah terhadap hewan lain Bahkan sering terlihat berinteraksi dengan berbagai spesies di alam dia Berikut ini beberapa fakta unik tentang Capibara yang dirangkum Rakyat Bengkulu.com antara lain Yang pertama adalah hewan pengerat terbesar Capibara adalah spesies hewan pengerat terbesar dengan berat mencapai 35 sampai 66 kilogram dan panjang sekitar 1,2 meter Ukuran tubuhnya yang besar menjadikannya sangat berbeda dari kebanyakan hewan pengerat lainnya seperti tikus atau tupai Meskipun berukuran besar Capibara adalah hewan yang lembut dan sesia Kedua, hewan semi-akwatik Capibara sangat menyukai air dan sering ditemukan di dekat sungai, danau, atau rawa Mereka bisa berenang dengan sangat baik Capibara menghabiskan banyak waktu di dalam air untuk menjaga tubuh mereka tetap dingin terutama di wilayah tropis Mereka juga menggunakan air sebagai tempat bersembunyi dari predator Ketiga, sosial dan hidup berkelompok Capibara sangat sosial dan biasanya hidup dalam kelompok besar yang bisa terdiri dari 10 hingga 20 individu Kehidupan sosial mereka membantu melindungi mereka dari predator Hidup berkelompok juga memungkinkan mereka menjaga satu sama lain terutama saat distirahat atau mencari makanan Keempat, memiliki gigi yang terus tumbuh Sama seperti hewan pengerat lainnya gigi depan insisor, Capibara terus tumbuh sepanjang hidup mereka Untuk mencegah gigi mereka tumbuh terlalu panjang Capibara harus terus menggunyah rumput tanaman air, atau kulit kayu Hal ini adalah adaptasi penting bagi hewan yang memakan tumbuhan Lima, makanan utama adalah tumbuhan Capibara adalah herbivora yang terutama memakan rumput tumbuhan air dan sesekali buah atau sayuran Capibara memiliki sistem pencernaan yang sangat efisien yang memungkinkan mereka mendapatkan nutrisi dari serat tumbuhan yang sulit dicerna Kadang-kadang mereka juga makan kotoran mereka sendiri untuk mencerna kembali makanan yang sulit dicerna pertama kali Enam, berteman dengan berbagai spesies hewan Capibara dikenal karena keperibadiannya yang tenang dan dapat hidup berdampingan dengan hewan lain termasuk burung, monyet, dan bahkan predator alami Capibara sering terlihat dengan hewan lain yang suka duduk di punggung mereka atau berada di sekitar mereka Kepribadian ramah ini menjadikan Capibara salah satu hewan favorit di kebun binatang dan taman menarga satwa Ketujuh, keseimbangan antara air dan darat Capibara bisa tinggal di darat dan di air Mereka bisa bersembunyi di air saat merasa terancam dan mereka bahkan bisa tidur sambil berenang Adaptasi ini membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang sering menghadapi ancaman dari predator darat seperti jaguar atau caiman Capibara adalah hewan yang menarik karena ukuran perilaku sosial dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan air Mereka sering menjadi simbol ketenangan dan kedamaian di antara spesies hewan lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!